selamat pagi para netizen dimana pun kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua wah ini kacau dan memalukan sekali begitu ya ini astagfirullah ya wali kota pekalongan ya tolak izin sholat idmohamadiyah toleransi hanya slogan wah luar biasa ini kacau-kacau begitu ya ini wali kotanya dari partai apa begitu ya ini kan sudah tahu sendiri mereka kita lihat saja mereka begitu tapi perlu diingat bahwa seperti inilah toleransi kita apakah benar-benar ada sesuatu yang memang apa namanya ada sesuatu yang memang dimainkan di dalam hal ini begitu kan ya ya mengapa ini ditolak ya ada apa begitu kan ya mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen ada pro dan kontra luar biasa begitu seperti ini ini komentar-komentar netizen ya astagfirullah wali kota pekalongan tolak izin sholat idmohamadiyah toleransi hanya slogan wah ini sebenarnya hal sepele tidak usah dibesar-besarkan dari muhamadiyah berbaur dan ikut sholat idmohamadiyah bareng warganah datul ulama simpel kan gitu aja kok repot mikir ini memusuhi muhamadiyah jelas akan berkonsekuensi menjadikan muhamadiyah semakin didik daya ya karena hal semacam ini adalah iklan gratis daripada sisi lain ini justru akan menjadikan kader muhamadiyah lebih terbakar lagi girohnya jadi sangat menarik sekali begitu kan ya kenapa kok bisa di apa namanya ditolak dan sebagainya begitu itu kan yang muncul spekulasi hari ini kita bacakan komentar-komentar netizen terlebih dahulu ini terus aja bangun permusuhan dengan rakyat masih percaya PDP rakyat ya apa rakyat dicuragi sama mereka begitu terus warga pekalongan yang muhamadiyah sholat idmohamadiyah dimana pak wali janganlah cari perkara dengan muhamadiyah kami diam bukan tak ada ini kan ada pro dan kontra di segini gitu ya ingat partai apa ya nih anehnya banyak warga pekalongan yang nyinyirin tengkan sholat di lapangan ya bukan slogan lagi bro itu memang merupakan pelarangan ya mungkin beliau tidak mengerti panca sila yang dalam buktinya ya yang dalam butirnya ada ketuhanan yang maha esa Indonesia krisis hukum dari partai apa nih ini jangan gitu nanti dikasih ya hujan pas wali kota sholatkan repot ini ada pro dan kontra disini begitu kan kenapa kok masih membicarakan seperti itu begitu itu yang menjadi pertanyaan awal begitu ya lain kali wali kota macam ini jangan dicalonkan dan dipilih lagi ya kempanyakan itu selidiki apakah dia akan kemungkinan terlibat kasus korupsi atau apa ya sekarang kita tahu bahwa korupsi itu merajalela di Indonesia begitu ya wali kota pekalongan kalau nyalonkan ya maning ojok dipilih ya dulur ya ternyata permasalahan mereka bukan karena madshab atau organisasi jika urusan sholat jadi pertentangan artinya ada pengadu domba ya kafirun, monafikun, musyrikun, dan komunis itulah komentar-komentar netizen menarik sebenarnya kalau kita berbicara tentang ini begitu kok ada sesuatu terkesan dimainkan di dalam hal ini begitu ya bahkan tidak ada rotan ya rampun jabi ya gak usah khawatir ya pakai lapangan lain aja yang besar yang memiliki yang milik Muhammadiyah sendiri jangan tergantung sama lapangan milik pemda aman nyaman Muhammadiyah sejak 1912 sebelum NKRI ada sudah mandiri mestinya ya sebelum jadi wali kota belajar dulu apa itu jabatan dan tanggung jawab biar ditanya Tuhan nanti di akhirat nanti bingung inilah komentar-komentar netizen ada pro dan kontra disitu begitu tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini ini beritanya astagfirullah wali kota pekalungan tolak izin solat id Muhammadiyah toleransinya hanya slogan ya ada pro dan kontra disini begitu ya dikutip dari demokrasi ya masyarakat kota pekalungan Jawa Tengah ya dihebohkan dengan beredarnya surat dari wali kota pekalungan Ahmad Afzan ya aslan Junaid ya Junaid ya terkait penolakan izin penggunaan lapangan Mataram untuk menggelar solat idul fitri atau solat id pada hari Jumat kenapa kok ada penolakan seperti itu begitu ya sebelumnya pengkot pekalungan mendapatkan permohonan dari ketua pengurus takmir mahjid al-hikmah ya podo sugih ya untuk menggelar solat id ya di lapangan Mataram ya yang terletak di kompleks pemkot pekalungan Jalan Raya Mataram ya kecamatan podo sugih kecamatan pekalungan barat bahkan meski demikian ya permintaan rupanya ya bertepuk sebelah tangan wali kota pekalungan melalui surat nomor 400 ya titik 0 garing 1335 yang ditandatangani pada 5 April 2023 tidak menyetujui permintaan itulah itu kenapa kok tidak setuju ya alasannya tidak ingin karena lapangan Mataram rencana juga digunakan untuk menggelar solat idul fitri 1 sawal 1941 hijri ya yang sesuai keputusan atau penetapan dari pemerintah pusat Kabak Prokopim ya pemkot pekalungan M. Restu Hidayat membenarkan perihal penolakan wali kota pekalungan atas permintaan takmir mahjid al-hikmah ya podo sugih yang akan melenggar solat id ya di lapangan Mataram pada 21 April 2023 artinya meh terkait dengan ini apakah di 21 nanti apakah Muhammadiyah menyelarkan terlebih dahulu atau sesudahnya begituan itu kan yang menjadi pertanyaan kalau sebelumnya ya gantian mungkin disitu begitu ya tapi perlu diingat bahwa kenapa kok ada penolakan itu apakah mau dipakai orang lain atau siapa begitu kan tapi perlu jelas dalam konteks ini apakah benar-benar ditolak atau dengan alasan mau digunakan atau apa begitu jadi saya rasa perkembangannya adalah sangat menarik kalau kita berbicara terkait dengan solat ini begitu apa susahnya bayangkan tinggal tanda tangan aja ini demi kebaikan bersama begitu kan ya kenapa kok ditolak begitu kan perizinannya begitu kalau dengan alasan mau dipakai dengan orang ya jelas karena pada hakikatnya antara Muhammadiyah dan itu kadang-kadang berbeda begitu kan ya dalam artian 2 apa namanya 2 1 dengan 2 2 begitu berdalih lapangan Mataram selama ini merupakan ikon atas pusat kegiatan Pemkot Pekalongan ya letak lapangan Mataram juga berada di lapangan kompleks Pemkot ya Pekalongan bahkan ya dari Pak Wali Kota Pekalongan juga rencana mengagendakan menggelar solat Idul Fitri di lapangan Mataram tapi pelaksananya kami menunggu keputusan atau penetapan dari pemerintah pusat sehingga sebelum penetapan resmi dari pemerintah kami tidak mengizinkan lapangan itu untuk digunakan menggelar solat Idul Fitri semoga saja keputusan pemerintah nanti Idul Fitri nya sama sehingga pelaksana solat Id bisa bersamaan antara pemerintah dengan takmir masjid Al-Hikmah Podosugih ya ya terang ya restu saat dihubungi pada hari Kamis ya perbedaannya disini restu juga menampi ya jika Pemkot Pekalongan melarang pelaksanaan solat Idul Fitri pada tanggal 21 April 2023 dan bahkan menurutnya Pemkot Pekalongan sangat menghargai perbedaan keyakinan termasuk perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri dari masing-masing kelompok artinya selama ini masih menunggu dari pusat begitu kalau bersamaan ya oke tidak menjadi masalah begitu kan tetapi kalau berbeda bagaimana begitu ya kalau berbeda kalau Muhammadiyah duluan silahkan kalau NU duluan kan silahkan begitu kan logika-logika seperti inilah yang kemudian kita harus tahu bahwa mungkin di masjid itu kan tidak hanya Muhammadiyah dan tidak hanya NU begitu kan ya jadi ada sesuatu yang memang kita harus sepakati dengan hal-hal seperti ini begitu ini kan masalah sepele sebenarnya begitu kan tidak perlu dibesar-besarkan sebenarnya tapi perlu diingat bahwa ini terkesan ada sesuatu yang memang ya terkesan sesuatu yang memang ada yang dimainkan begitu jadi orang berspekulasi seperti itu begitu tapi menurut saya pribadi hal sepele begitu ya bahkan ini ya hanya saja ya menurut Pemkot Pekalongan menghargai perbedaan keyakinan ini hanya saja selama ini lapangan Mataram itu kan menjadi pusat kegiatan pemerintah letaknya juga di muka kantor pemerintah ya sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat bahkan Pemkot Pekalongan jelas tidak mengizinkan lapangan itu digunakan sebagai gantinya kami akan memfasilitasi pelaksanaan sholat di lokasi yang berbeda bisa di GOR ya, HOGANG atau di tempat lain bahkan ya sekedar informasi pelaksanaan Idul Fitri Indonesia pada tahun ini kemungkinan akan mengalami perbedaan di antara umat muslim ya bahkan sebagai umat muslim akan merayakan Idul Fitri 21 April 2023 sedangkan pemerintah kemungkinan besar akan mendatangkan 1 syawal 1941 Hijri ya pada Sabtu ya meski demikian hal ini ya akan menunggu hasil sidang isbat yang akan digelar kementerian agama kemenang pada hari Kamis ya kita tunggu saja begitu saya rasa apakah 22 atau 21 itu yang akan menjadi perbedaan hari ini ya bagi kami ya hal-hal sepele ini sebenarnya apa yang terjadi begitu kan ya kita harus menyikapi bahwa yang selama ini menjadi wali kota ya santai-santai saja begitu kan dalam artian bahwa kalau memang jatuh di haduri duit karena berbeda begitu kan mungkin berbeda begitu jatuh dari apa namanya tanggal 21 dan 22 kan bisa gantian di situ begitu ya kalau kita bersama ya bisa saja kan bersama digunakan di situ kan begitu logikanya kan seperti itu begitu ya tanpa walaupun ada penolakan ya kita harus memberikan statement kepada masyarakat begitu bukan hanya kita nolak dengan adanya seperti ini begitu tapi melalui musyawarah masyarakat itu lebih penting dari segalanya begitu kan oke mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel hodari podcast rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam para netizen salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe channel youtube hodari podcast rakyat ini salam inspirasi 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 salam inspirasi